Dari rekaman CCTV, tampak jelas seorang pelaku tengah berjalan mondar-mandir mengamati lingkungan sekitar pemekiman warga. Di jalan Haji Muhammad Nasir, RT04 RW04, Duri Kepa, Kebonjuruk, Jakarta Barat. Setelah dirasa sepi, pelaku langsung melancarkan aksinya. Sementara pelaku lainnya menunggu di atas motor di depan gang tak jauh dari lokasi kejadian. Hanya dalam hitungan menit pelaku berhasil menggasak motor jenis metik dari lokasi. Meski sempat ketahuan oleh warga yang juga terlihat mengejarnya, kedua pelaku berhasil kabur dengan membawa sepeda motor. Menurut korban Andri Cahyadi, aksi curanmor di tempat tinggalnya rupanya bukanlah kali pertama terjadi. Namun hingga saat ini tak seorang pun pelaku yang tertangkap. Pertanyaan awal sekitar jam setengah empat lewat, saya markir di sini nih. Nah kejadian motor banyak yang markir, yang lebih bagus banyak. Memang motor saya yang diambil nih. Motornya jenis apa pak? Scoopy. Matic ya? Ya Matic. Kerekam di CCTV juga orangnya. Oh gitu ya? Berapa orang bang? Yang ketahuan baru satu di CCTV. Itu sebagai apa pak? Sebagai pemutih. Tapi dugaannya ada berapa orang? Pelaku diduga dua orang. Dua orang. Ini kejadian aksi pencurian di sini udah berapa kali bang? Dua kali sehingga ini. Dua kali ya bang? Iya. Kerekam di CCTV, pelakuannya sama atau gimana bang dengan yang sebelumnya? Sama. Oh sama ya bang? Sama. Sudah ada yang tertangkap bang? Belum. Belum ya? Nah harapan-harapan seperti korban ini gimana bang? Biar cepat ditangkap dah, biar motor saya juga balik. Warga dan korban berharap kasus pencurian kendaraan bermotor yang tengah ditangani posek kebonjeluk dapat terungkap. Dari DKI Jakarta, Tim Sultan TV memberitakan. Dari DKI Осindet. Dari DKI Besok.